ini teman-teman lokasi exitol karanganom yang berada di disar kuncen cember kelapen masih proses pengerukan tanah kalau ke utara itu nanti arahnya ke simpang susun karanganom tidak terlalu jauh oke teman-teman sekarang kita menuju ke lokasi simpang susun karanganom oke kita coba mulai dari sini seperti video MCT yang kemarin sana dari Jogja atau dari terminal panggung Ceper kalau kesana ke arah Solo atau ke lokasi exitol tadi yang baru dibangun ini di jalan Jogja ke Solo oke teman-teman sekarang kita masuk ke jalan ngaran kuncen Hai sebelah kiri ini ada pabrik-pabrik ini yang ct baca itu ada pabrik pengacoran logam pabrik garmen dan produksi plastik Hai nah sebelah kanan itu sekitar 200m lokasi exitol karanganom yang kita lihat tadi ini dan sudah Om CT buat videonya kemarin Hai nah teman-teman video kali ini Om CT ingin menunjukkan lokasi simpang susun karanganom yang berada di wilayah desa Kapungan Polan Harjo Klaten eh kalau lihat lokasinya ini tidak terlalu jauh dari lokasi exitol karanganom mungkin sekitar 2 km-an dan nanti kita lihat penampakan lokasinya teman-teman ini Om CT masih di jalan ngaran kuncen menuju ke lokasi simpang susun karanganom ini mencoba Om CT tidak potong videonya agar teman-teman bisa tahu jalur menuju lokasi simpang susun di jalan karanganom dari jalan Jogja Solo tadi nah teman-teman pembangunan tol Jogja Solo ini akan melewati wilayah Klaten dan informasinya wilayah Klaten ini akan mempunyai di tiga simpang susun empat exit tol dan dua res area tiga simpang susun itu adalah simpang susun karanganom yang akan Om CT cek lokasinya ini di desa Kapungan Polan Harjo Klaten lalu simpang susun Klaten yang berada di desa Ngawen Klaten dan yang ketiga itu simpang susun Prambanan Manis Renggo yang berada di Dom Piongan dan Joton Jogonalan dan sudah ada di video Om CT yang dulu bisa teman-teman lihat sendiri liputannya lalu ada empat exit tol di wilayah Klaten yaitu exit tol Karanganom yang berada di desa Kuncen Ceper Klaten dan sudah ada di video Om CT yang kemarin lalu exit tol Ngawen yang berada di desa apa ya di Kecamatan Ngawen Klaten lalu exit tol Prambanan yang berada di desa Wonoboyo Jogonalan sudah ada di video Om CT yang dulu dan yang keempat exit tol Manis Renggo yang berada di desa Borangan Manis Renggo sudah ada di video Om CT juga nah di wilayah Klaten ini juga ada dua res area yaitu res area Manjungan yang terletak di desa Manjungan Kecamatan Ngawen Klaten lalu yang kedua res area Jogonalan yang ada di wilayah desa Jogonalan dan desa Demaiju Kecamatan Karangnongo Klaten sudah lumayan dekat nah teman-teman di sebelah kanan ini adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Pulang Garjo atau SD Negeri 1 itu belakang wangi Pulang Garjo Klaten nah setelah SD tadi kita belok kanan ini kita ikuti saja jalan ini terus sampai nanti masuk ke desa Kapungan jalannya grojal-grojal teman-teman yang penting ini Om CT tunjukkan jalurnya tidak Om CT potong videonya nah ini teman-teman kita sudah masuk desa Kapungan Pulang Garjo ini lokasinya wilayahnya Kapungan ini banyak sawah-sawahnya sekarang kita coba cari patok-patok kuning dan patok merah yang jelas pasti lokasinya dekat-dekat sini patok-patok yang menyebar luas itu berarti nanti area atau lokasi yang nanti akan dibangun Simpang Susun Karangamon sawah-sawahnya seger-seger wah kasih seolahan-olahan hijau ini kita cari teman-teman lokasi persisnya dimana ya dari kanan itu nanti nyebrang jalan ini nah itu berarti arah kemana dia ke kiri ini berang sana kita coba lihat yang sebelah sana hai hai 3 oh anci所有 seger seger ini temen-temen yang manis juga ini yang seluas gini kemana aku yang mengurangi lahan persawahan nah ini teman-teman lokasinya banyak patok-patoknya menurut informasi memang lokasinya disini teman-teman simpang susun karanganom yang letaknya di desa kabungan Pulauan Harjo Klaten itu menyebar yang kanan juga ada yang sangat sawah ini bisa ini yang hijau-hijau ini sawah seger-seger ya gimana lagi ini teman-teman ini penampakannya teman-teman yang jelas lokasi simpang susun karanganom ini tidak mengenai pemukiman pandudo memang lahan sawah yang terdampak sangat luas patoknya nyebar kanan-kiri jalan ini terpengar kalau ke arah sana tekan-tekan gono ini bisa dari solo itu kanan dan ke arah ke jogja nah ini juga ada tanda patok biru patok semen ini teman-teman lokasi yang rencananya menjadi simpang susun karanganom di lokasi ini di area persawan ini teman-teman lahan-lahan hijau sawah-sawah besok akan hilang itu penampakannya padoknya nyebar sampai sana nah ini sawah kesana itu ke eksiktol karanganom oke teman-teman itu dulu video dari om ct tentang melihat lokasi simpang susun karanganom di desa kabungan polan harjo klaten semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen di video om ct salam om ct terima kasih selamat menikmati selamat menikmati